Hai, ketemu lagi dengan Dmitikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang Subreker aku Subreker aku Yang semua yang lagi nonton video ini Yang lagi ngeklik video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Yang pasti semuanya bahagia Yes, bener banget Oke, kali ini di hari yang berbahagia ini Di hati-hati yang lagi berbahagia juga Dan pastinya aku akan menambah kebahagiaan kalian semuanya Karena hari ini aku mau nge-reaksin video dari Betran Beto Putra Onsu Atau Onyo Yang kemarin tampil di Infotainment Award 2021 yang tayang di SCTV Onyo nyanyiin dua lagu Tapi untuk yang pertama ini aku akan nge-reaksiin Onyo nyanyiin lagu Mendung Tanpo Udan dari Ndarboi Gang Sebelumnya aku minta maaf Karena waktu aku nge-reaksin pertama kali Onyo nyanyiin lagu ini sama Anet Aku nge-reaksin lagunya Denny Cagnan Ternyata aku salah Aku mohon maaf dan terima kasih buat BXB yang udah ngasih tau ke aku Kak, kalau ini tuh bukan lagu Denny Cagnan Tapi lagunya Darboi Gang Nah, aku tuh penasaran banget Kalau kemarin kan Onyo nyanyinya bareng sama Anet Diduetin sama Anet Tapi kali ini kayaknya Onyo nyanyinya sendirian Di panggung Infotainment Award 2021 kemarin Apakah Onyo nyanyinya sebagus dia waktu sama Anet Ataukah ini lebih keren lagi nyanyinya Nah, langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Mendung Tanpo Udan Tapi sebelum itu, kalau kalian udah nonton video ini Ayo dong Langsung pencet itu tombol subreknya yang ada di bawah Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu Langsung pencet tombol subreknya ya Nah, langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Mendung Tanpo Udan Ini aku dapetnya memang videonya seperti ini Atau sebelumnya apa yang tadi start Udah ada musik terlebih dahulu Atau Onyo udah nyanyi terlebih dahulu Aku gak tau Karena memang aku udah ngebek-ngebek juga ke Youtubenya CTV Gak ada nemu video nyanyinya Jadi aku dapetnya video ini Tapi Ini Onyo nyanyinya tuh Ralnya, syahdu, enak Aku gak tau original songnya ada Ral seperti ini atau primat seperti ini Atau enggak Karena memang jujur nih Aku belum pernah denger original song lagu ini Pertama aku denger lagu ini secara utuh Saat Onyo sama Anet nyanyi kemarin Nah, ini mungkin yang jadi yang kedua kalinya Buat aku denger lagu ini secara utuh banget Biasanya cuma bagian yang Biasanya itu doang nih yang didenger Tapi ini utuh nih aku dengernya Enak banget ternyata bagian itu ya Dengan mukanya Onyo Nyanyi dengan sangat santai banget Dan Suara yang dikeluarkan sih Suaranya enak banget sih Lembut banget Gak yang Yang lembut Lembut banget Onyo nyanyinya Aku mau jangkau rasa Kau yang menjodas ter Hei Hei Aku salpok sama mukanya Onyo Mukanya charming banget Mukanya tuh Menggoda banget Ya enggak sih Aku yakin BFB meleleh nih Ngelet muka Onyo ini Karena ketenangan dia nyanyi Jadi Suara Muka Itu satu kesatuan yang Enak didengar dan enak dilihat banget Dan musiknya nih Mahal Mahal banget Bener-bener ini musiknya mahal banget Enak banget Bagian ralnya bener-bener enak Seperti yang sering kita omongin ya Kalau bagian ral itu adalah Bagian kekuatan dari penyanyi Untuk menunjukin kualitas vokal dia Ada nada yang melenceng sedikit aja Itu bakal kedengaran jelas banget Dan orang-orang Biasanya tuh penonton tuh Akan dengerin penyanyi itu Atau bang bekas Kalau penyanyi itu awal dan akhirnya Itu tuh Awal tuh harus bagus sama ending tuh harus bagus banget Dua ini satu kesatuan Jadi gak boleh Ada yang jelek Di awal dan di akhir Tengah-tengah ini kadang-kadang Kita sering lupa Penyanyinya seperti apa Tapi kalau Udah awal dan akhir tuh Membekas Pasti di hati penonton Penonton Musiknya diganti ya Asik Ternyata musiknya diganti Aku pikir akan dibikin Versi slow seperti ral itu ternyata Enggak dong Dance dong Tetap happy dong jadinya Oh rendahnya enak Nada rendahnya enak banget Beneran Dan ini musiknya Lebih Fun gitu Bikin kita Goyang Joget Asik Jujur aku suka banget Ini musiknya dibikin seperti ini Aransemennya Seperti ini Dan ini musiknya Live kayaknya Jadi Kesannya tuh lebih hidup Kalau musik live Dibanding musik-musik dari Tekno Atau musik-musik Mesin gitu ya Kalau musik Live itu Rasanya beda Ruhnya beda Dan Onyo Yang ini juga enak banget Disini Ngeblend banget Musik sama Onyo Menurutnya Kalau dibanding Wato Onyo Sama Anet Nyanyi Agak beda deh Kalau gak salah Tapi ini Aku jujur ini lebih enak sih Secara musiknya Dan Onyo Disini kan nyanyi Pasti nada yang sangat nyaman Buat Onyo Kalau duet Mereka cowok-cewek Pasti harus cari nada tengah Buat Kenyamanan dua-duanya nyanyi Tapi ini kan Onyo sendiri nyanyi Pasti nada Ini nada yang paling nyaman Buat Onyo Dan Terbukti dari mukanya Onyo Suara yang dikeluarkan sama Onyo Itu bener-bener nyaman banget Sambil ngedance juga Ternyata disini Bener sih Ada yang komen sama aku Onyo ini Agnes Bo versi cowok Iya sih Memang bener juga sih Onyo itu bisa nyanyi Sambil ngedance Dan suaranya stabil Kalau dilatih lebih Lebih-lebih lagi Itu bisa Yang Bisa yang bener-bener Apa ya Keren Makin keren kali Nyanyi sambil ngedance Kayak Agnes kan Makin kesini kan Makin keren Dan ini tuh masih sempet-sempetnya Onyo ngedance loh Kapan latihannya coba Dan satu lagi yang aku suka dari Onyo ini Mau lagunya slow Mau lagunya ngebeat Nafasnya Nafasnya aman banget Bener-bener nafasnya Bagus banget nih anak Aku akui Nafasnya Onyo Bagus Keren Keren Kerennya Onyo sangat enjoy banget Di panggung super-super enjoy Aku bilang Dia bener-bener menikmati Momen-momen dia di panggung saat ini Bener Dan satu lagi Aku kasih tau ke kalian Aku suka banget sama stylenya Onyo saat ini Bener-bener Ada gayanya Anak mudanya keliatan Modelnya tuh agak Apa ya Bener-bener Stylenya bagus banget Warnanya bagus banget Nyatu sama warnanya Onyo Kulitnya Onyo tuh nyatu banget Bikin mukanya Onyo tuh makin bersinar Ditambah dancer yang warna-warni juga Tambah Dari tata panggungnya juga Itu bener-bener Jadi makin Makin keren gitu makinnya Bener gak Aku bilangin enak banget Melihat Onyo dikelilingin dancer-danser gitu Ya seperti aku bilang tadi Colorful dan keren banget Asik Goyangnya Onyo enak banget ya Ya gimana sih goyangnya Enak-enak Enak-enak Sumpah Laki Kalian ngerasa gak sih disini Onyo tampilannya agak sedikit dewasa Bener gak Mukanya Onyo ini kayak Bunglon gitu ya Bisa jadi kayak anak-anak banget Bisa jadi dewasa banget Menyesuaikan banget sama Sama lagu yang dinyanyiin Panggungnya seperti apa gitu Bener-bener Bunglon banget ini anak Oh Tadi ada improv lagi Nah aku stop Sorry 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 Tadi tuh soalnya aku terpukau Sama improvnya Onyo Onyo ada improvisasi disitu Karena ini memang pengulangan-pengulangan Biar gak bosen Onyo bikin improvisasi Dan ini pas aku stop Mas bagian improv yang paling keren kayaknya Bener kan Nange nange Improvnya coy Bener kan Improv Diimprov dong Dimainin Gak mau sama Menyanyi aslinya Harus ada improvisasi Kalo Onyo tuh Bukan Onyo kalo gak ngeimprov Sumpah Endingnya cakep Cengkoknya ada cengkoknya Di bagian ending itu Selalu Dan pasti Onyo akan nyisipin Cengkok-cengkok Cengkok-cengkok Manjak Setiap kali dia nyanyi Ada improvisasi Ada cengkoknya Ciriasnya Onyo tuh Gak akan pernah ketinggalan Kalo dia nya Keren Bener-bener ini Keren banget sih Aku bilangin Keren Oke Sepertinya sampai disini dulu Video raksi dari aku Kayaknya ini terlalu panjang Kali ini aku merehasiin lagu ini Karena memang Bener-bener keren sih Dan Aku yakin Kalian juga akan tambah Keren lagi Kalo kalian selalu dukung channel aku Langsung Pencet tombol subreknya Yang ada di bawah Dan maksud juga Ke Instagram aku At Aidilfikri Underscore KDI Kasih tau ke aku lewat DM Lagu apa aja Yang pengen kalian merehasiin ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye